Sebagai pemain, saya pernah mengingat trofi, tapi di klub ya, bersama PSM tahun 2000. Tapi sebagai pelatih, mungkin ini pengalaman pertama di final. Dan ya insya Allah, semoga dengan si izin Allah, trofi pertama buat saya. Kalau memang si izin Allah kita bisa juara besok. Dan sebagai pemain timnas, pernah dulu, biarlah kemerdekaan. Tapi eventnya berbeda ya, gak se-apa gengsi di ala efek. Oke, untuk ritual sebenarnya ini sudah kita lakukan dari 2019 bersama Marcelino dan kawan. Dan memang itu sangat ampuh dan sangat terbukti ya. Mereka menjadi terlecut semangatnya, menjadi motivasi dia. Karena melihat orang tua mereka, saya selalu sampaikan mereka, bahwasannya orang tua, pelatih mereka di SSB, di akademi, pelatih mereka yang pertama menemukan mereka, membina mereka, itulah orang yang paling berjasa. Sebab itu, alhamdulillah, hari ini orang tua mereka sudah pada datang semua. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang berjasa, termasuk pelatih-pelatih di akademi mereka. Jadi kalau kami sebagai tim pelatih di timnas U16, sudah tinggal mengarahkan aja. Lebih mudah, karena mereka sudah di timnas, berjasa, 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 berjasa. Dan yang paling terpenting, pemain tidak terbebani, tetap fokus dalam setiap pertanian. Selamat menikmati.